Sebagai seorang muslim, saya mengetahui persis bahwa seorang muslim dilarang menikahi non muslim selain ahlul kitab Bahkan menikahi ahlul kitab yaitu Kristen dan Yahudi pun sebagian besar ulama melarangnya Gue gak kebayang menikah beda agama itu gimana sih Gue seperti itu mimpi buruk di siang bolong sih kalau bagi gue Karena jangan kan beda agama gitu Nikah beda suku aja bagi gue yang Habib itu nyaris mustahil Kita harus menikah sesama keturunan nabi gitu Jadi gue emang gak kebayang sih kalau orang nikah beda agama Jangankan itu, gue ngelihat istri gue misalnya telat sholat aja Atau tidak melakukan ritual-ritual yang menurut gue penting untuk dilakukan aja Itu udah ngerasa ada sesuatu yang kurang Bayangin ini beda agama Tapi ternyata banyak orang yang melakukan nikah beda agama di luar sana Baik muslim ataupun menguslim Nah, saya ingin tahu cerita-cerita dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Halo para noise Gue kesinjak para hadar Kembali lagi di Berbeda Tapi Bersama Dimana gue akan ngajak teman-teman gue Atau siapapun buat ngobrolin tentang hal-hal yang berbeda Yang menurut gue bahkan jauh dari mimpi gue sekalipun Gak mau gue memimpikan itu Tapi mereka berani melakukannya Dan soal nikah beda agama tentu Gue hadirkan raja terakhirnya Onat Saya Onat Apa kabar Habib? Kabar baik Onat apa kabar? Baik banget, baik banget Anda bisa ya nikah beda agama dan tetap baik-baik gue saja Bisa Sangat bisa Dan Onat ini, lu katolik ya? Gue katolik Tapi Bapak gue itu Hindu awalnya Oh bapak lu? Hindu Bapak gue India kan Emak lu? Katolik Katolik Jawa katolik Oh jadi Nikah beda agama anda dari atas-atas udah ya? Udah, silsilahnya setelah saya pikir-pikir Udah Tapi begitu bapak saya kesini Mungkin juga Kalau saya pelajarin ya Di rak Lemarinya dia tuh lengkap Buku-buku agama Islam Buddha Hindu Semua dia pelajarin Terus dia di rumah pake sarung Jadi dia mencintai Dia mempelajari semua agama Tapi Tetep aja Dia basicnya itu Hindu Oh jadi bapak asli India 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 ya? Bapak India Bapak India Hindu Ibu Asli Indonesia Jawa Asli Jawa Jawa Anehnya Melahirkanlah seorang kakak perempuan saya Paling tua Saya kan tiga bersaudara Bip Satu Kuliah di Australia Oke Mendapet jodoh Jodohnya pun India lagi Tidak India India lagi Hindu Hindu lagi Hindu Hindu berat Yang usah Hindu yang Hindu sekali Hindu Iya Gue tuh diajari ayah gue tentang Kalau menikah itu Pertimbangkan juga Nasabuha Kata Nabi Nah Bapak gue tuh punya penafsiran Nasabuha itu bukan hanya Garis keturunannya Tapi gennya Karena katanya kalau Maksudnya ya Di Kayak lo tadi Bapak lo Hindu India Dan Ibu lo Jawa gitu Nanti kalau gak anaknya Keponakannya Cucunya Itu ada lagi Wernikahan gitu Jadi makanya Apa nilai-nilai yang Gak lo ingin ada Atau Menurut lo berat Untuk ada di lo Yaudah Ketika lo menikah Itu pertimbangkan gitu Oke Termasuk Kesukuan Mungkin sakit Penyakit Karena kan banyak Penyakit yang sifatnya Genetik gitu Oke Oh jadi Kakak menikah sama Hindu dari India Iya Dan sekarang sudah pindah ke Australia Terakhir katanya Kerja di India Jadi sudah gone Kembali ke India Kembali ke India Kakak saya yang kedua Kebetulan sama Katolik sama Katolik Oh Katolik sama Katolik Tapi Bip Saya udah dari SMA Sudah punya feeling Setiap pacaran Dapetnya pasti Muslim 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 Sampai pada akhirnya Umur 2-3 Saya sempat ngambek nih Kenapa sih kita tuh Minoritas Oke Pilihannya dikit ya Sangat Iya kan Kok sedikit sih mah gitu ya Kayaknya aku ada feeling Mantan-mantan aku Muslim nih Dan Kok sulit ya Terpikirkan Apakah saya pindah aja Nah Ada Ada Bip Semua ya Ada Bip Oke Pikiran anak Remaja lah Karena kan semuanya Temen tuh Ya Minoritas apa sih Iya Dan memang itu Relatif Banyak sih Yang kayak Orang pindah agama itu Karena kepentingan Mau nikah gitu Kayak pikiran-pikiran Remaja Dan menurut gue itu Pikiran Anak remaja seharusnya Si orang dewasa Gak seharusnya berpikir gitu Karena Agama itu kan Pilihan Sakral ya Dan memang dalam Islam Dilarang tuh Orang masuk Islam Atas landasan Karena ingin menikah Itu gak boleh gitu Emang iya? Iya gak boleh Jadi begini Misalnya saya beragama Protestan Saya ingin menikahi Perempuan yang beragama Islam Alah daripada ribet Udah gue pindah Islam dah Biar kagak ribet Gak boleh Gak boleh karena Agama itu Tapi kalau di Instagram langsung Akhirnya kejalanan yang benar Iya Kadang Nah itu Orang Tapi sebelumnya salah Oh ya itu Setiap agama kan Masing-masing penganutnya Pasti menganggap itu adalah Kebenaran Tapi kalau Lu masuk Islam karena Ingin menikah itu Dilarang Memang dalam Islam Karena Islam mengendaki Pilihan itu Atas dasar Kesadaran dan Kedaulatan penuh Oke Dan Kalau Di Islam itu emang Kalau perempuan Gak boleh pasti Menikahi Non-Muslim Oke Baik itu Kristen Yahudi Ataupun Orang-orang di luar Ahlul kitab Disebutnya oleh kita Nah kalau cowok Dia Gak boleh dengan selain Ahlul kitab Dengan ahlul kitab Itu ada Ayat yang memperbolehkannya Iya Tapi kemudian Ulama sepakat Sebaiknya tidak Sebaiknya Sebaiknya tidak Dan sebagian bahkan Menganggap tidak Boleh Pernikahan Iya Beda agama Hanya sebagian kecil saja Yang memperbolehkan Karena Dihawatirkan Mengganggu iman dia Satu Satu mengganggu Iman dia Yang kedua juga Khawatir ada Kerusakan dalam Hubungan Ruah tangganya Oke Intinya ya Didorongnya untuk Nikah satu agama Nah Kalau lu Lu pernah ini gak Pacaran sama yang Sesama katolik Atau selain muslim Enggak Seumur hidup gue Gue selalu dapet muslim Makanya tidak Menikah-menikah Ditolak 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 Akhirnya yang ini Kebetulan Backgroundnya sama Jadi bapaknya dia Bapaknya bini gue Kebalikannya Dari Protestan Pindah ke Islam Tapi mungkin Tujuan awalnya Habib bilang Kan dia orang Manado Oh dia orang Manado Yang penting Udah Yaudah pindah Islam Berarti opungnya Dia juga masih ada yang Kristen Jadi dia juga sudah terbiasa Lihat perbedaan itu Maka ini Kalau Gue sih Nganggep Ini jodoh aja Sebenarnya Gue pun diajarkan Untuk Kalau bisa yang satu Ya di katolik Juga begitu kan ya Alasannya Biar gak ribet aja Bukan Kalau keluarga gue Ngajar nih Biar gak ribet Biar gak Biar gak ribet aja Karena sama aja Kadang masih ribet kan Iya Sama aja masih ribet Apalagi beda Yakin gak gitu Beda makanan aja Kadang ribet Gue sama cewek gue gitu Dia pesen apa Di Ojek online Habib masih babi Gue pesen apa Enggak Enggak dong Enggak Enggak Saya pesen apa Isi saya yang pesen babi Enggak dong Enggak dong Beda aja Ini biayanya kan jadi banyak Iya iya Ongkosnya jadi dua nih Benar Benar Nah Kalau Jadi Lu ketika dulu Sebelum sama istri lu sekarang Jadi sempat pengen menikah Tapi Orang tua doi gak mau Karena lu non muslim Kebanyakan iya Dan orang tua gue juga Menekankan Kalau bisa yang sama lah Oh dulunya Sampai dicariin Papa cariin jodoh deh Gak cocok Ada Blinded Blinded Iya 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 Gak cocok lagi Biasanya di depan gereja enggak Enggak dong Enggak Dalam Dalamnya Pastur sebelah situ Soalnya kalau Kalau Arab tuh biasanya Di ini Di acara pernikahan Oh dikenalin Iya Atau di acara pengajian Lu diperlihatkan Oke Kalau lu bukan di acara-acara gitu Bukan Ada lah Misalnya kayak temannya bokap Anaknya Tapi yang gak cocok Bib Nah ini udah mulai problem Mati ke anak milenial Gak cocok Ini udah pernah nih Dua Sekali nonton Dua kali nonton Kok gak masuk ya Iya Yang gak masuk nih apanya Buk Gak masuk bicaranya Gak Iya Aduh kayaknya gak deh pah Gitu loh Cakep sih cakep Cuman Aduh kayaknya gak deh gitu Dua kali lagi Gak deh gitu loh Tiga kali lagi Dicarain kaya banget tadi Gak gak ngaruh juga Gitu loh Entah kenapa Gue punya feeling Kok gue nyamannya Sama yang Islam ya Waduh Udah mulai masuk Waduh Itu pertanda ya Iya Pertanda ya Kok gue suka ya Gitu loh ngeliat Dia sholat Wah makin pertanda nih Iya Kok gue seneng Adem aja Gitu loh Kayaknya gue ada virasat gini Kayaknya ntar bini gue bakal muslim deh Dan mantan-mantan gue tuh juga muslim Iya Cuman gue di reject aja sama orang tuanya Iya Cuman gue selalu tertarik dengan Wah makin masuk Makin tertarik Makin masuk Makanya yang pada akhirnya gue married yang sekarang ini Bip Untungnya Keluarga istri gue juga Yaudah lah Itu pilihan kalian berdua Hadepin Dengan Mau cacian Mau ini Yang penting kan Yang ngejalanin kalian berdua nih Tapi keribetan itu Ini kalau kita logika ya Bip ya Tidak terjadi sih Tidak terjadi Di kehidupan Pribadi Merit saya Oke Nggak terjadi apapun Kayak Eh Lu berdoa Ini ya Nggak Lu sholat Nggak Sama sekali nggak ada Makanya gue berpikir setelah menikah problemnya berbeda Malah cocok tidak cocok Sifat Ini Sama sekali nggak pernah Justru kalau lebaran Gue yang bangunin Eh sholat itu Oh iya Jadi malah tidak ada perdebatan agama Nggak tahu nantinya ya Obrolan agama tuh Nggak ada sama sekali Emang kita tahu diri masing-masing Misalnya Pasti nggak ketemu deh Jangan deh Jangan diobrolin Pasti nggak ketemu Iya Sama kayak gini kayak Kok Di katolik itu nggak beli cerai sih Kalau nggak cocok gimana Balas Kok di islam boleh poligami sih Oh iya Malah kita jadi itu jokes Gitu loh Wah jangan-jangan Ini ya Wah gitu-gitu Yaudah Tapi nggak pernah kita bawa ke keributan Iya Makanya kalau dia sholat-sholat Tapi Perbedaan-beda agama ini Emang kompleks banget ya Karena kan kalau Menurut islam Memang dilarang Total Nah kalau di katolik itu kan memang bisa dinikahkan secara gereja Tanpa dia pindah agama Bisa Oh bisa Karena waktu itu saya nikah di gereja Tanpa harus mengkatolikan si istri saya Oke Bisa Atau di Bali juga bisa Di Bali bisa Bisa gitu Tapi nanti takutnya komplikatednya Pertanyaan standar Ntar anaknya gimana Apakah tetangga Apalagi terutama yang Bini saya nih Yang mayoritas Apakah anda akan dicaci Oke Tapi sebelum Sebelum kesana Gue mau ini dulu Bokap nyokap lu kan awalnya Pengennya lu yang seagama Iya Nah yang ini gimana ceritanya Akhirnya mau Menerima Walaupun beda agama Pada akhirnya di umur 2324 Saya sudah Mulai sedikit meninggalkan agama saya Oke Meninggalkan dalam arti Udah gak pernah ke gereja Cuek lah ya Cuek Diajak ke gereja Udah mulai fair Kayaknya enggak deh Kayaknya kurang ngaruh deh Oke Toh abis pulang dari gereja Juga gak tenang juga Iya Mendingan ntar aja Kalau aku udah siap Ke gereja Ke gereja Kalau dulu kan Emang dipaksa ya Iya Hayo harus ke gereja Hari Sabtu minggu Kalau enggak ini ini Pas udah umur 2223 tuh Kayaknya Ini saatnya gue ngomong deh Pak ma sorry ya Kayaknya aku udah males ke gereja deh Gue omongin deh Terus dia gak sok tuh Sedih babe Nah kalau bapak gue gak sedih Karena backgroundnya nih juga manis Iya Iya Dia backgroundnya juga Karena dia kalau di gereja 20 menit udah gak ada Pas kencing ngerokok di toilet Makan bapak Oh anda ini karena dulunya emang Makan makin terbongkar Makin terbongkar kok Di rumah juga ada sarung Ini orang babe Kalau bapak gue kalau marah Astagfirullahaladzim Oh iya Kauzubillah min dalik Kapal dia Iya Jadi gue juga curigi Apakah sebenarnya anda tuh dulu Islam Hindu Apa ada silsilah yang Gak tau Seharusnya dia kalau marah Sahadat Jadi kayaknya bapak gue tuh Universal banget deh As long lo bahagia Iya Tapi tanggung sendiri Nanti Kalau dari Ibu lo Kecewa Kecewa Di awal-awal lo Sampai lo nikah Kecewa Sekarang sih enggak Tapi gue Enggak dulu di awal Kayaknya kecewa Kecewa ya Tapi hadir di pernikahannya Hadir Hadir Even orang tuanya Istri gue juga hadir Dan pakai kerudung Oke Tapi mungkin sedih Iya Pasti sedih Pakai kerudung Karena bagian bawah kerudungnya Buat ngelap air matanya Sedih Pasti sedih Sebenarnya juga Waktu kakak gue Meriteng sama orang Hindu India itu Meriteng kan Enggak disini Di Australia Yang cuman mengundang Minum-minum wine Kalau disini juga Kayaknya ibu gue sedih deh Sedih Sedih-sedih Ibu gue tuh katolik banget Ibu lo Berdamai dengan Kenyataan bahwa Lo nikah beda agama Itu kapan Saat dia tau Emang gue anak hancur Ini emang anak Tidak bisa diharapkan Saat dia mengaku Kepada gue Enggak mau ke gereja lagi Dia udah sedih Tapi ya Gue tetap percaya Agama gue katolik Gue tidak berpikiran Untuk pindah Atau bagaimana Mungkin Belom Terus Tapi hubungan lo Sama ibu lo Sampai sekarang oke Oke Malah sangat Itu dia Yang aneh Begitu married Itu sudah dilupakan semua Problemnya kompleks Problemnya bukan Siapa Tuhan lo Siapa Tuhan gue Udah gak Gak pernah dibahas tuh Oke Kan sekarang Gue baru beli rumah nih Kamu udah berdua nih Udah gak ada mama di rumah Gak boleh Sama perempuan Kayak gitu Udah kalau dia sholat Sholat Kamu gini Udah mulai begitu Oh jadi ibu lo justru Menghormati pilihan Istri lo Iya Awalnya tidak Awalnya Kalau bisa ajak lah Iya Itu khas Khas kan Kalau bisa sekali-kali Istri kamu ajak ke gereja aja Coba aja dulu Iya Coba aja Oke Ajak Di pintu kamar dikasih salib Siapa tau Siapa tau cocok Siapa tau cocok Ternyata kok ada jeet kafir yang keluar Terus kalau Lagi marah nih kan Banyak orang yang curiga Kalau orang yang nikah Beda agama Iya Ketika lagi marahan Pasti bawa-bawa Agamanya Lo ada Pernah ada momen-momen gitu gak Amal istri ketika marah Enggak Enggak ya Enggak Enggak Sama sekali Kita sama sekali Enggak ada Enggak tau bib Belakangan ini Kan gue married 2 tahun Lo married 2 tahun Satu tahun setengah belakangan Gak pernah tuh Udah ngobrol agama Udah Lu sholat Sholat Lu gak mau sholat Urusan lu Iya Ya gue gak bisa jadi imam lu dong Iya Lu kalau mau sholat Ya sholat Iya kan Dia juga Lu kalau mau gereja Gerejanya itu no Tapi kita berdua kok Tidak ada yang menjalankan masing-masing Jadi kita apa ini Ini kita kaum apa ya Kau merubahan Kau merubahan Tapi dia itu ya sama Kalau Natal doang Saya ke gereja Itu pun untuk menghormati orang tua Saya biar happy Dia juga Hanya untuk mendapatkan Foto Bangun pagi Habis Iya Tapi mungkin gini babe Kan Kalau gue manggil istri gue Baby Kebetulan babe Mungkin kita belum dapet Karena kita belum berumur Atau belum kena Masalah Kita masih happy Ada Ekonomi cukup Kerjaannya banyak Mungkin someday kita butuh Spiritual yang kita gak tau apa Karena perjalanan spiritual orang itu Menurut gue pribadi masing-masing Jadi Nanti ada saatnya mungkin Saya akan memilih Islam Dengerin cerita lengkapnya Cuma di aplikasi Noise Download Noise sekarang Di App Store Atau Play Store Outro Terima kasih sudah menonton Terima kasih.